Terus saya sampai puncak ya lima pertama, padahal temannya mahasiswa tuh mapalah, kalau dua tahun lalu tuh di lawu. Ini bahayanya kalau live streaming aja naik gunung. Ya kalau panjat itu saya suka, jadi gini mas, dan pemirsa ya, olahraga tuh kan ada yang aman nih, aman. Ada yang mengandung risiko. Adrenalin ya. Ada yang mengandung risiko. Kalau olahraga saya bukan yang mengandung risiko. Yang mengundang risiko. Mengundang risiko ya. Jadi ada aman, mengandung risiko, mengundang risiko. Mas Patri, ternyata passionnya yang mengundang, sukanya yang mengundang risiko. Jadi sepanjang kemudian kita tidak menyepelekan hal-hal yang terkait dengan safety. SOP-nya lah ya. Ya ada itu, semua ada ilmunya itu asik olahraga itu. Ya memang itu mengundang risiko sekali. Artinya memang wall climbing itu kalau nyengkramnya itu saja salah, itu sudah jadi. Adalah, nanti kita pas di lapangan aja ngomongin. Nah buat saya gini mas, buat saya opini biar bermanfaat, memang saya selalu hubungkan satu dengan yang lain. Ketika saya menjelang untuk masuk di tambuk kepemimpinan di Klaten, saya berpikir untuk teman-teman muda, masyarakat yang di usia muda di Klaten utamanya, itu kan butuh penyaluran di hal-hal yang positif. Merilis ya, merilis energi yang positif ya. Iya, betul. Kalau sekarang kan semua serba online, orang kemudian lebih banyak ngendon duduk di satu tempat, main game apa. Sementara sebenarnya alam di sekitar kita itu menjanjikan hal-hal bermanfaat yang patut kita eksplorasi. Kemudian untuk kepentingan-kepentingan ekonomi juga, saya mau nularkan itu, prinsip bahwa hobi itu sebisa mungkin menghasilkan. Di Klaten ini banyak sekali, banyak sekali wahana yang mendukung untuk itu bisa diwujudkan. Oke, artinya memang kemudian Mas Fazri ini sudah membuktikan ya, dengan aktivitas yang dia lakukan, hobi itu bisa menghasilkan. Betul. Dan ketika sudah menghasilkan, artinya ikut membantu roda perekonomian setempat gitu ya Mas. Arahnya ke situ. Arahnya ke situ, sepakat sekali. Oke, kita siapa lagi? Silahkan teman-teman yang baru bergabung di live streaming, Bincang Seru bareng Muhammad Fadri. Beliau adalah bakal calon wakil Bupati Klaten periode 2021 ya Mas. 2020, sorry. 2020, sorry. 2024 ya. Berpasangan dengan Mas Onekrisnata. Silahkan kalau mau tanya-tanya dan kalau mau kepo-kepo silahkan ada IG-nya tadi ya di Don Fazri. Oke, ini ada dari Mas Yantau Gaul, terus ada Mas Hardika. Ini tanya nih Mas Hardika 46, kan tanya hobi musik Pak Fazri. Band favoritnya apa dan kenapa suka band itu? Boleh disebutkan ini, band favorit ya. Barangkali sama dengan band favorit saya. Saya ini kalau tentang musik, sebenarnya dibilang hobi. Kalau hobi kan biasanya nekuninya agak serius ya. Saya ini mengapresiasi saja. Jadi saya penikmat. Kalau musik ini penikmat ya? Penikmat saya. Jadi saya itu dalam segala hal suka menghargai karya orang lain. Karena dulu basic saya penulis Mas. Penulis itu suka, bukan honornya. Tapi kalau karyanya dibaca orang lain. Saya bayangin musisi itu suka kalau karyanya didengar orang lain. Benar enggak? Betul, betul. Jadi kalau saya tentang musik enggak bisa bicara banyak. Terus kemudian kalau ditanya band yang favorit apa? Tidak ada yang saya sangat fanatik. Enggak, cuma saya suka musik-musik yang dinamis, yang progresif gitu ya. Makanya suka, nanti aku dibilang ikut-ikutan ma. Oh enggak dong, kalau soal musik kan universal ini. Iya, jadi itu dah, itu. Nanti kalau saya sebut lebih detail nanti. Sama ini, kayaknya jajan-jajan. Nah, cuma bedanya. Saya kan kalau nongkrong sama anak-anak musik itu, enggak cuma ngedengerin. Saya juga minta diajarin. Oke. Ya, makanya beberapa alat juga saya dengan kemampuan minimalis bisa. Bisa, oke. Nah, ini besok next time kita ajak ngejam ini ya di tribun ya. Oke, Mas, lanjut. Ini ada lagi yang dari Rubayet. Mas Rubayet ini. Ini setuju jika ada jalur wisata secara khusus dan jalur tambang pasir sendiri. Jadi setuju dengan pemikirannya duitnya Mas Ono sama Mas Fadri. Terus, ini ada, oh ini ada Mas ini. Tentang program pemberantasan buta aksara Al-Quran di Klaten, Ori punya program dakni Mas perkiraan umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran di Klaten mencapai enam ratusan ribu orang. Wah, ini informasi juga ini Mas. Nah, seperti apa Mas ini Mas? Dari Mas Rubayet ini. Tentang program pemberantasan buta aksara Al-Quran di Klaten. Apakah Ori punya program ini? Atau mungkin menyingkap, merespon ini seperti apa gitu ya? Begitu lebih tepat. Jadi gini, secara khusus terkait itu belum. Tapi untuk diketahui, pasangan Ori, Onekris Nata Muhammad Fadri, itu punya satu visi dan kemudian kita terjemahkan dalam misi ada empat. Nomor satu itu pendidikan. Nah, pendidikan ini, saya suka bareng Pak One itu bicara kepada masyarakat, kita terangkan, apa yang dimaksud misi di bedang pendidikan? Jadi mempermudah bagi anak-anak usia belajar di Klaten, untuk punya akses kepada pendidikan. Apa saja itu? Apa saja. Misal, kalau yang menghambat berarti biaya, berarti kita akan programkan bagaimana seringan mungkin. Karena apa? Pendidikan itu salah, jangan salah. Pendidikan itu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Menterdaskan kehidupan bangsa. Iya, tanggung jawab negara. Alhasil kalau ada penduduk, hasilnya nafkahnya cukup buat makan, maka pendidikannya harus di handle oleh negara. Betul. Lewat apa saja. Nah, kami sebagai calon bupati dan wakil bupati Klaten, ke depan itu harus ter-cover oleh APBD. Oke. Yang kedua, pendidikan bisa baik, kalau para pendidiknya baik. Oke. Baik itu apa? Kapasitas, kapabilitas, kemudian juga jangan lupa kesejahteraannya. Nah, terkait pertanyaan tadi, ke depan, yang terkait pendidikan ini program kita, enggak cuma tentang sekolah formal, tapi juga informal. Dan tempat ibadah. Kenapa? Tempat ibadah ya, masjid, gereja, dan yang lain. Semua agama. Itu rata-rata memang buat ibadah dan buat belajar. Betul kan? Ya, betul. Ya, kalau di Kristianya sudah sekolah minggu. Kalau di umat Islam, masjid sorenya buat TPA. Nah, data tadi jadi masukan buat kami. Karena ke depan yang akan kita berikan tunjangan itu, bukan cuma guru sekolah, tapi juga guru agama, agama apa saja, maka dengan sendirinya kita akan mensupport apa yang menjadi tadi, pemberantasan, buta aksara al-Quran. Itu akan masuk di dalamnya. Di dalam program kerja ya, oke. Terima kasih ya, Mas Rubayat. Ini infonya sangat berharga ya, Mas. Ternyata memang banyak sekali warga Kelaten juga peduli dengan apa namanya, kemajuan Kelaten ya. Terus, ini ada dari Tari Bintu Harto Suwarno. Kapan nih Pak ngumpulin para relawan untuk munggah gunung bareng sebelum pilbup? Wah, ini. Mungkin bisa dijadwalkan nanti ya, Pak ya? Oh, bisa. Saya sudah coba bangun komunikasi. Tentunya kalau orang Kelaten naiknya merapi lah ya. Ya. Apalagi untuk relawan menjelang. Pilbup. Iya, kalau jauh-jauh ke Rinjani nanti pulang-pulang sudah pilkada. Nah, saya sudah cari informasi untuk sementara pendagian masih ditutup. Nah, kita tunggu saja. Mbak atau Mas itu ya, kita tunggu saja. Nanti kalau sudah buka kita gaki bareng-bareng lah. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dua masuk ini dari Mas Yanto. Satunya ada dari Mas Gilang. Ini ada yang mengikuti gerak-geriknya Mas Fadri namanya. Melihat berita kemarin, kan baru tes kesehatan. Terus, ini sama nih pertanyaan. Cerita dong bagaimana pengalamannya bisa cepat sembuh dari COVID-19 dulu. Nah, ini sekedar informasi ya. Karena kita membutuhkan seorang leader yang terbuka ya Mas ya. Dan Mas Fadri ini sempat didiagnosa. Terima kasih.